Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, pemeriksa kita sudah terhubung dengan juru bicara dari PSI, Mas Dedek Prayudi sudah hadir bersama kita secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Dedek. Baik, sepertinya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Mas Dedek. Nanti kita harapkan Mas Dedek bisa segera mungkin untuk bisa berkabung dan juga menjelaskan bagaimana sikap, bagaimana pandangan PSI untuk bisa menanggapi suara yang beredar. Karena memang Mas Hensa kita berikan juga hak kepada PSI untuk bisa meluruskan semuanya. Seperti yang disampaikan tadi, baik Mas Awi juga mengatakan, Mas Hensa mengatakan bahwa dugaan prasangka masyarakat ini yang harus kita luruskan. Walaupun kita juga sama-sama masih menantikan bagaimana hasil real count dari KPU. Kami juga kembali menginformasikan kepada Anda, kami mengundang juga pengamat pemilu yaitu Bapak Putu Arte yang juga merupakan mantan komisioner KPU. Yang juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini, nanti akan bergabung juga dengan kita. Nah ini kita akan lihat kembali bagaimana hasil real count dari KPU hingga sejauh ini. Berapa angka-angka yang didapatkan oleh partai-partai politik hasil penghitungan rekapitulasi dilakukan oleh KPU. Kami bawa Anda untuk bisa mengetahuinya siapa juga partai-partai yang memang ini dipastikan untuk lolos sesuai dengan ambang batas parlemen. Nah ini kita lihat P3 4,01 persen kemudian juga partai solidaritas Indonesia atau PSI 3,13 persen. Hasil ini setidaknya merupakan hasil terakhir yang kami dapatkan hingga hari Senin siang tadi. 4,01 persen angka yang didapatkan oleh P3 ini memang angka yang sangat mepet-mepet nyaris-nyaris begitu Mas Hensat. Dengan angka ambang batas parlemen 65 persen tentunya. Suara ini direkap sejauh ini oleh pihak KPU Mas Hensat. Nah sebelum nanti kita dengarkan bagaimana pandangan Mas Hensat kemudian juga Mas Awi kembali. Sepertinya Mas Dede Pak Yudi juga sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dede selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Mas Dede langsung saja kami berikan kesempatan kepada Mas Dede untuk menjelaskan juga kepada masyarakat. Karena belakangan ini kemudian beredar pertanyaan di benak masyarakat. Dugaan-dugaan yang kami tidak ingin ini menjadi asumsi yang liar. Sehingga kami berikan kesempatan Mas Dede untuk kemudian menjelaskan bagaimana tanggapan dari PSSI, PSSI maksud saya, ini melihat suara lonjakan yang dimiliki ataupun jadi dapatkan oleh PSSI. Mas Dede? Mas Dede bisa mendengar saya? Tidak kedengeran. Mas Dede? Kayaknya di mute deh, mbaknya di sambungan Zoom. Baik. Mas Dede saat ini sudah mendengar suara saya? Saya tidak bisa mendengar. Baik. Bisa mendengar suara saya ya? Baik. Mas Dede langsung saja Mas Dede tanggapannya mendengarkan suara dari masyarakat, pandangan masyarakatnya mempertanyakan. Kenapa ya ada lonjakan suara yang cukup signifikan didapatkan oleh PSSI di akhir pekan kemarin? Silakan Mas Dede. Ya, saya tidak terlalu mendengar tadi, kayaknya tadi studionya masih ke mute, tapi sekarang sudah kedengeran. Oke. Jadi begini mbak, rekapitulasi itu kan masih berlangsung ya, dan masih ada sekitar 70 jutaan suara yang belum dihitung ya, sehingga naik atau turunnya jumlah persentase dari masing-masing partai, itu adalah hal yang sangat wajar. Wajar sekali ya. Apalagi di Real Count ini, kan proses penghitungannya enggak menganut sistem proporsional. Artinya bagaimana, bisa saja di dapil-dapil tertentu yang sudah dihitung, itu adalah kantong suara dari partai-partai tertentu. Ya, sementara dapil-dapil lain yang belum dihitung, bisa saja itu adalah kantong suara dari partai lain. Saya ambil contoh, misalnya ada di Gorontalo ya, kemarin itu sudah suara masuk ke si rekap itu 70 persen loh. Sementara DKI 2, yang dimana di sini ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Internasional, itu baru 21 persen. Nah, hal-hal sepertinya ada ke dalam komunikasi. Mas Dede, bisa tergabung kembali dengan kami, terhubung kembali? Baik, sepertinya masih putus, tapi Mas Hensat mungkin bisa menangkap sedikit saja, yang dapatkan kita informasinya dari Mas Dede. Mungkin memang belum semuanya ini dihitung, sehingga kemudian kantong-kantong dari partai-partai politik, ini yang kemudian dihitung kemarin. Nah, PSI mungkin ada dapil-dapil yang memang mendapatkan suara banyak di sana, baru kemudian masuk belakangan ini. Ya, sebetulnya kan yang rame itu adalah capture-an, postingan di media sosial ya, yang dari tidak sah menjadi sah itu gitu. Kemudian larinya ke PSI. Dan itu juga sebetulnya yang dipertanyakan oleh P3 kan, kenapa perhitungannya bertambah, jumlah suara yang dihitung, tapi justru suara mereka berkurang. Nah, hal-hal seperti ini kan anomali yang terjadi di pemilu saat ini yang memang belum terjadi, bukan belum terjadi ya. Sebetulnya hal ini pengurangan atau turun naik ini kerap terjadi, tapi antar calak di partai politik yang sama gitu. Nah, itu memang terjadi tuh, karena ini proporsional terbuka, akhirnya mereka saling menyaksikan atau memonitor penghitungan suara di masing-masing parpol. Tapi memang yang kejadian hari ini jauh lebih istimewa dan luar biasa, karena ada si rekap yang dipertanyakan integritasnya. Jadi sistem ini dipertanyakan integritasnya. Malah bahkan kan berseriweran dari isu server yang di luar negeri hingga kemudian katanya kerjasama dengan ITB gitu ya. Tapi sampai hari ini, kalau memang benar kerjasama dengan ITB, kenapa sampai hari ini yang ampunya sistem itu juga tidak bersuara, kenapa si rekap ini menjadi hal-hal, menjadi polemik yang berkepanjangan. Tapi balik lagi Mbak Putri, bahwa yang ditunggu oleh masyarakat hari ini itu bukan tentang siapa yang masuk ke Senayan, tapi bagaimana sistem pemilu 2024 ini berjalan dengan baik. Makanya tadi saya sempat juga mengatakan, saya tantang KPU untuk tidak mengumumkan hasil pilek dan pilpres tidak lagi tengah malam seperti 2019, supaya rakyat juga tidak ada yang curiga. Semuanya memonitor, menyaksikan. Mungkin saya tahan sampai di situ dulu, karena sepertinya kita juga sudah kembali tergabung dengan Mas Dede. Mas Dede, bisa kembali lagi mendengar suara saya? Kami masih belum bisa mendengar suara Mas Dede. Mungkin masih di mute? Bisa diperlagi? Oke, sekarang sudah terdengar belum? Sekarang kami sudah bisa mendengar. Kami tadi sempat terputus, kami terhenti mendengarkan keterangan dari Mas Dede sampai kemudian rekapitulasi penghitungan suara-suara di daerah-daerah yang sekarang ini atau belakangan ini ini merupakan mungkin banyak sekali yang memberikan suara kepada PSI. Silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Tadi poin pertama saya sudah ya, bahwa metode real town ini dalam proses pemikiran ya, dia tidak mengandung sistem proporsionalitas. Artinya, bisa saja ada kantong suara yang sudah dihitung, kantong suara tersebut spesifik ya, diunggulkan partai-partai tertentu, bisa saja kantong suara yang lain yang belum dihitung itu partai yang lain. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, sebenarnya yang mengalami, kan kita dituduh curang gitu oleh beberapa orang ya, karena penghitungannya adalah terlalu jauh selisihnya dengan apa yang ada di QC atau WICAUN ya. Nah, ini kami juga heran. Kenapa kami yang dicurang? Padahal, masa yang saat ini perolehan sementaranya di Sireka, yang paling jauh dari dediksi WICAUN, itu bukan kami terdikasi. Nah, sementara ya, ini yang dihitungkan PNC terus. Bahkan kami masih di bawah glora loh, apa lonjakan kenaikannya. Nah, hal-hal seperti ini yang juga harus kita pahami. Tapi kayak begini, terkait dengan Sireka ya, itu adalah working document. Jadi, saya menangkap beberapa pesan bahwa hak-hak-hak kita yang di P3, itu karena ada ketidaksinkronan antara C-plano yang diunggah di Sireka dengan angka yang sudah dikomputasi di Sireka. Dan ini, sekali lagi saya katakan, ini adalah working document. Karena kami melakukan hal yang sama, menemukan hal yang sama tentang P3. Di Dapil, Pandeglang, Saketi, Kelurahan, Mekarwangi, TPS 1, P3 itu perolehannya menurut Sireka itu 22. Sementara ketika kami unggah C-plano, di Dapil yang sama, TPS yang sama, itu cuma dua. Lalu juga ada di NTP, Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Tengah, TPS 007. Ditulis di Sireka, perolehan P3 itu ada 72. Sementara pada dokumen C-plano itu cuma dua. Lalu juga ada di, di KAYAS ya, Pandeglang juga, di Banteng, TPS 001. Di Sireka, ditulis 21. Sementara C-plano hanya dua. Nah, hal-hal seperti itilah yang, yang kita patut untuk kawal suara rakyat. Jadi, saya tidak sedang menurut S3 mengakukan kekurangan. Saya sedang mengatakan, bahwa proses ini masih berlangsung. Dan mari kita sama-sama kawal suara rakyat. Daripada kita, berupaya untuk mendelegitimasi pemilu. Nah, hal seperti inilah yang lebih konstruktif untuk kita lakukan. Mengawal kualitas demokrasi, daripada kita mendelegitimasi pemilu yang nanti akan meruntuhkan mitwa demokrasi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Mas Awi langsung bisa diberikan tanggapan, apa yang disampaikan tadi. Karena Mas Dedek juga memberikan temuan fakta di lapangan seperti itu. Masalah ada perbedaan angka, formulir K-1 Plano, bukan hanya partai PSI saja. Kemudian, yang juga merasakan, tapi P3 ini ternyata juga ditemukan di beberapa daerah. Silakan, Mas Awi. Yang kami sampaikan dari awal, ada ketidakadurutan Sireka. Tidak menuduh partai-partai tertentu melakukan kekurangan. Tetapi ketika di cross-check ke lapangan, ada migrasi partai. Tidak usah jauh jatikan, ini di saat Kabupaten Subang misalkan. Ada 10 TPS, itu terjadi perubahan yang luar biasa. Ke partainya masuk 10 TPS loh. Dikkat tadi, di Sukoharjo, ada juga 20 TPS. Ini kan netizen juga akhirnya kreatif, membandingkan apa yang terjadi di Sireka dengan yang ada di C1 Plano. Terbaru tadi, ini di Kabupaten Banjarnegara, silakan di cek. Di Kabupaten Banjarnegara, itu rekapitulasi Kabupaten sudah selesai. Nah, suaranya Mas Uki ini, partainya itu, 6 ribu sekian. Tapi di Sireka, itu tertulis 10 ribu sekian. dengan 84 persen suara masuk. Padahal namanya rekap Kabupaten, itu sudah 100 persen. Sama juga di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen itu, data rekapitulasi Kabupaten itu, 8 ribu sekian. Tapi di Sireka, itu tertulis 13 ribu sekian. Dengan keterangan, masih 92 persen suara masuk. Nah, padahal yang namanya rekapitulasi Kabupaten, harusnya sudah 100 persen dong. Nah, ini yang kita jadi soal, ini siapa? Ini kendala apa? Makanya kemudian tadi, bidang teknis KPU, Pak Idam Holik, sudah menyampaikan, ada ketidakakuratan, itu yang sedang direvisi. Sehingga, kalau ada ketegasan seperti ini, jangan sampai nanti mengurangi suara-suara pantai. Kembali kami katakan, bukan soal presentasenya yang turun P3 itu, tetapi jumlah suara yang masuk, justru turun. Di hari yang sama, 5 jam, itu turun 30 ribu. Sementara jumlah TPS bertambah. Nah, ini kan anomali-anomali. Nah, hal inilah yang harus diselesaikan. Maka kemudian, kami datang ke KPU secara baik-baik. Mempertanyakan ini, kok bisa seperti ini, datang ke Pak Waslu, metode pengawasannya seperti apa. Maka kemudian, dilakukanlah beberapa koreksi-koreksi. Karena ternyata, algoritmanya di Sirekap itu, tidak semuanya bisa membaca data yang ada di lapangan. Contoh ya, angka 0, itu bahkan di Sirekap terbaca 8. Berarti kan dalam pembangunan sistem Sirekapnya itu dulu, saya nggak tahu, seperti karena saya bukan orang yang paham ahli IT ya, tetapi sebagai orang awam, itu kok bisa 0 kebaca 8 itu ada apa. Nah, makanya selalu kami ingatkan, bahwa yang di Sirekap itu adalah hasil rekapitulasi secara berjenjak, penghitungan secara berjenjak. Maka ketika terjadi penghitungan di kecamatan, di kabupaten, itu dibandingkan di lapangan, antara Sirekap dengan data C-Planu. Kalau ada ketidaksesuaian, yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah hasil manual. Seperti contoh di Banjarnegara dan Kebumen tadi, yang dipakai itu hasil manual. Tetapi, yang dipublish ke Sirekap itu sudah terlanjur beredar seluruh Indonesia. Sehingga terlibur-timbur asumsi macam-macam. Ya, baik. Mas Tade juga mengenai Sirekap ini. Ya, sebenarnya pendapat saya juga sama dengan Mas Awin, bahwa memang kadang-kadang kita menemukan ketidaksinkronan angka. Dan hal inilah yang dimana kita itu dibutuhkan partisipasinya. Sebagai partai politik, atau mungkin ada LSM-LSM juga yang ikut menjangkai. Tidak sinkronan tadi. Dokumen C-Planu dengan Sirekap. Itu supaya bisa diperbaiki. Tapi begini, kita pasti bersyukur ya, bahwa sistem penghitungan manual yang menjadi rujukan resmi, yang punya legitimasi, itu dilakukan secara terbuka. Saya sendiri sudah turun ke beberapa kesamatan sewaktu proses penghitungan ulang manual itu dilakukan. Dan saya senang ya, dengan apa yang telah dilakukan oleh KPU maupun Mbak Waslu ya, bahwa mereka itu mengundang saksi-saksi dari seluruh partai. Bahkan bukan hanya inputnya aja, Mbak, yang kadang-kadang nggak sama dengan dokumen C-Planu. Bahkan di dalam dokumen C-Planunya aja, itu kadang-kadang ada salah hitung juga. Nah, ini ada temuan dari kami ya, misalnya yang ada di TPS 98 Cawang Barat ya, di mana Batang Lidi itu, PSI itu suara perolehannya itu 10 misalnya ya. Sementara yang tertulis di penjumlahan itu cuma ada 8. Lalu juga ada di Jatang 1, di TPS 29 Semarang Selatan, hitungan Batang Lidi, Andi Budiman, salahnya kami, itu ada 10, tapi ditulisnya 0. Nah, ini kan lebih bahaya lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami kawal, hal-hal seperti inilah yang kami jaga, dan kami berharap juga, seluruh partai politik ikut mengawal suara rakyat. Juga saksi-saksi paslon-paslon capres-cawapres mengawal suara rakyat, daripada kita bersedia curang, dicurangi, tapi mengawal malas, yang dimana ini akan meruntukkan wibawa pemilu, apalagi nanti imbasnya wibawa demokrasi juga runtuh. Baik, kita jaga wibawa. Baik, Mas Dede. Nanti setelah cedah kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Putu Arte selaku pengabat pemilu, yang juga merupakan mantan komisioner KPU, melihat anomali-anomali, termasuk juga adanya angka-angka yang berbeda dengan angka pada saat kenyataannya, penghitungannya dari formulir C1 plano di Sirekap KPU. Nanti kita akan perjelas lebih lanjut setelah cedah berikut ini. Kami segera kembali.